Oke, good morning all students, kembali lagi bersama dengan Teacher Monte dalam pembelajaran piano. Nah, kemarin banyak anak-anak yang bertanya, Teacher, pianonya beli di mana? Ya, teacher akan kasih tau secara singkat, nanti boleh dibuka Tokopedia, tinggal tulis aja namanya Piano Mini ya. Oke, nah contohnya seperti apa Piano Mini-nya, teacher? Ini, teacher akan kasih tunjuk sedikit. Nah, ini dia. Ya, piano anak, elektronik, mic, dan keyboard ya. Inilah contohnya seperti ini ya. Oke, itu saja dari Teacher Monte. Masuk dalam pengenalan dasar bermain piano di bagian yang kedua ya. Oke, piano yang sebenarnya adalah modelnya seperti ini ya. Lebih panjang, lebar, dan besar ya. Nah, piano juga disebut juga Piano Forte. Adalah alat musik tuts yang diklasifikasikan sebagai instrumen dawai. Dan perkusi yang dimainkan dengan menekan tuts-tutsnya pada papan piano. Setiap tuts tuts tersambung ke palu. Palunya ini bukan palu yang kita sering lihat ya. Tapi palunya kecil saja untuk menekan senarnya di dalamnya. Sehingga menghasilkan bunyi. Setiap senar memiliki panjang yang berbeda-beda. Dan menghasilkan bunyi pula yang berbeda-beda. Nah, piano dimainkan dengan jari jemari tangan ya. Diingat ya. Nah, ini kembali diseringatkan kembali. Pemain piano atau orang yang memainkan piano itu disebut pianis. Perlu yang kamu ketahui bahwa pencipta piano adalah Bartolomeo Cristofori. Dikembangkan pada awal abad ke-18. Nah, jenis piano akustik dan piano elektronik. Pada dasarnya piano dapat dibedakan menjadi dua. Yaitu piano akustik dan piano elektronik. Piano akustik menggunakan senar yang dipukul oleh hammer untuk menghasilkan bunyi. Sementara piano elektronik menggunakan papan elektronik untuk menghasilkan bunyi yang serupa dengan bunyi piano akustik ya. Inilah jenis-jenis piano ya. Nah, ini beberapa model-model piano. Yang pertama itu grand. Pada piano grand, senar diposisikan secara horizontal ya. Nih, melebar ya. Bunyi dihasilkan oleh senar yang dipukul ke atas oleh hammer dan memanfaatkan gaya tarik bumi untuk mengembalikan hammer pada posisi semula ya. Biasanya ini disebut grand piano ya. Selanjutnya upright. Ini jenis-jenis piano. Piano upright. Atau seringkali disebut piano vertikal. Merupakan jenis piano yang lebih praktis dibandingkan piano grand. Pada piano upright, senar diposisikan secara vertikal dan hammer bergerak secara horizontal. Berbeda dengan piano grand, hammer pada piano upright kembali pada posisi semula dengan menggunakan pegas. Sehingga terkadang pegas tersebut harus diganti akibat mengalami degradasi ya. Lihat, vertikal kan. Dia lebih banyak ke atasnya daripada sampingnya ya. Nah, yang terakhir yaitu elektronik dan digital. Nah, ini sering kamu lihat biasanya pada keyboard atau piano mini chord yang kamu punyai. Nah, ini piano elektronik merupakan salah satu jenis penyintesis yang menggunakan oscilator dan filter untuk menyimulasikan suara piano akustik. Piano elektronik membutuhkan pengarah suara untuk menghasilkan bunyi ya. Biasanya kalau dalam piano elektronik itu ada tombol secara khusus untuk memperbesar ataupun mengecilkan suara bunyi dari piano tersebut. Piano elektronik meraih puncak kepopulerannya pada tahun 1960-1970. Umumnya piano elektronik ini dimainkan dengan beberapa genre yaitu pop, rock, dan jazz. Oke, itu saja yang kita akan bahas kali ini mengenai pengenalan dasar piano bagian kedua ya. Jenis-jenis pianonya dan model bentuk pianonya. Oke, itu saja. Terima kasih. Salam sehat bagi kita semua. Bye-bye.